Bayar itu datang terus, enggak dil-dil Itu permasalahan menerversi Bang Ujang Selamat siang Ketemu lagi di catatan Kakyatip Hari ini saya kedatangan tamu Dan saya masih ada di rumah Teret, 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 teret Nah, ini ada Bang Ujang Saya hewan Halo Ya, ini Kita Bukan pisah ya sebenarnya ya Bang Kita lama enggak pernah bareng lagi ya Refresing Mungkin kita mencoba untuk eksperimen Tentang kegiatan kita masing-masing Dan lama ya, hampir berapa bulan ya Empat bulan mungkin Empat bulan lebih ini ya Ya, dari bulan Agustus ya Ya, dari bulan Agustusan lah Kita sudah tidak kerja bareng ya Ya, orang kerja bareng maksudnya Nggak ngerjain proyek bareng-bareng Ya, karena saat itu Aku ke Cirebon ya Bang Itu ke Cirebon Nah, ini kan aku di Jogja sekarang Cuman, kita punya kesibukan masing-masing Wah, Bang Ujang masih pakai rumah properti Ha! Aku kemarin pakai Aku kemarin pakai kaos rumah properti Pas aku ada acara di Kariurang itu Jadi orang-orang pada tahu Memang niat aku Ini aku pakai properti Ha! 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 Bang ngobrol Sebentar, itu ada azan Saya senang azan Tadi karena ada azan Jadi ya, sedikit menghormati Bahwa Azan itu nggak boleh beraktifitas ya Jadi ya Kita masih Sangat menghargai itu Dan Kita lanjut Bang Kita ngobrol sedikit Bang Ini Karena Selama ini kan Semenjak aku punya Aktifitas Aku punya aktivitas sendiri Itu kan Masih jalan Tentang properti Yang di lapangan kan Bang Ujang Gimana perkembangannya saat ini? Sambil merokok Oh, nggak apa-apa Di tempatku santai Tempatku santai Slow, slow, slow Ini ambil goyang-goyang kameranya Ya, properti itu ya Sebenarnya Baik-baik saja Selama saya jalankan Banyak pesanan Tinggal Seperti lah Dulu lah Kita cuma memilihkan yang terbaik Mencarikan yang terbaik Dan contoh Buat konsumen itu tidak gampang Masih banyak Konsumen yang Mintanya Murah Tapi Minta areanya Area strategis ya Oh, ya Seperti kita lah Kita Ya, karena dari dulu Kita spesialis Mendapatkan konsumen Yang Dananya mepet Tapi Ya, mepet versi Versi kami ya Mepet Tapi kan Mintanya Barangnya bagus-bagus ya Dan gitu Nah, dan Itu masih ada ya Sekarang ya Sedangkan Sleman Kondisi sekarang Semua udah naik Harga relatif naik Semua Apalagi semenjak Ada rencana Tol Itu pengaruh tuh Pengaruh Terutama di daerah Sleman jelas Ada jalur-jalurnya kan Kereta apa-apa Semua kan Sleman kena itu Oh, kena semua ya Sleman kota itu Panguang, daerah panguang pun Saya kan Padahal sebenarnya Saya kan murah-murah ya Paling murah Sekarang saya kan Wow Itu yang sedang mencari Area Di Sleman Yogyakarta Yang bagian Sleman Itu emang Harus siap-siap Merogoh kantong Sedala mungkin Atau Bisa sih solusi Kita Kita Apa namanya Memberikan solusi Ketika dana mepet Dan pengen memiliki Rumah Sleman Yaitu Dananya KPR ya KPR Tinggal Pemaknaan tentang KPR Silahkan Pikirkan masing-masing Karena KPR itu Pasti Pengeluaran Pengeluaran keuangannya Akan jangka panjang ya Dan Yang Anti ribat Ya pastinya Akan Berpikir keras Tentang KPR Apakah perbedaan Komisinya Masih sama enggak? Komisi sama enggak? Perubahan Gitu ya Biasa Kalau broker-broker Kalau makelar yang sudah pengalaman Enggak masalah Enggak apa-apa ya Yang penting Cuma regulasi Perputarannya Jalan ya Berapapun ya Nah aku Moh Yang jelas Sleman Barat Sekarang jangan diremeh Sleman Barat Itu berarti Area Kota Sayegan Kesana ya Itu Sleman Barat ya Wah Dulu kan timur Yang favorit Sekarang kan ke Barat Area Area sana itu Yang bermain itu Sekarang Agung Terus Ya teman-teman Saya masih banyak ya Buat teman-teman Salam Next time Saya akan hadir disitu Jadi Itu Terus Masalah komisi Sudah Kita bahas Nah Ada beberapa pertanyaan Teman-teman Yang kadang Aku juga susah Untuk menjawab Gimana caranya Ketika kita Sudah memiliki Objek Bayar itu Datang terus Ini enggak Deal-deal Itu permasalahan Menurut versi Bang Ujang Bang Ujang ini Dari sama saya Dulu bermain Property sudah Hampir 5 tahun Lebih ya Lebih dan Labelnya masih sama Sampai sekarang Umah Property Hanya saja Bang Ujang sekarang Punya Label sendiri Nanti saya tampilkan Di sini Ada Tapi ya enggak Jauh-jauh beda Dengan Umah Property Lah Kita masih bangga Masih bangga Masih terus jalan Oh masih terus jalan Karena Tapi ya Proyeknya harus gede Kalau mau Oh iya Nanti Nah tenang aja Kita Alhamdulillah Aku baru Baru Negosiasi Dan Aku baru proses Nanti kalau semua Sudah selesai Lihat keberakan Umah Property Nah Kembali lagi Yang tadi Bang Apa mau Kenapa Enggak bisa laku-laku Permasalahan Yang paling utama Apa Sebenarnya Tertutup Jadi Antara Suara Masalah Atau yang itu Tertutup Tidak mau Terbuka lah Di dalam Informasi Jadi Masih Memikirkan Untung sendiri Oh gitu Itu luatan Dari dulu Begitu Beberapa Objek Yang saya berhasil Itu biasanya Bukan masalah Banyak tidak Nya makalah Tapi masalah Keterbukaan Ikhlas Itu Fumpinya Jadi Rezeki bareng Rezeki bareng Kalau kita sama-sama Berpikir bahwa Rezeki itu Sama-sama Besar-kecilnya Tidak masalah Berhasil Oke Berarti Bang Ujang termasuk Kategori Ketika Itu Grupnya banyak Tidak masalah Pak Ujang Udah berubah Oh enggak Terserang Terserang dulu kami Di umat properti Saya selalu Memberikan Bukan aturan Bukan aturan Tapi emang Target ya Target kita adalah Shingga Apapun itu Karena kita mampu Sombong Tapi emang bener ya Emang mampu Dulu mampu Cuman kalau sekarang Kita melihat situasi Dan kondisi Owner itu cerdas Sekarang ya Ternyata objek kan sudah Semua dipegang Dibuka Di pasaran Terbuka Yang open ya Oke Nah ini satu kasus Bang Satu kasus yang kita hadapin Sampai sekarang Bang Ujang semoga punya solusinya Ini ada hubungannya enggak nanti Jadi Kita kan masih ingat nih Objek Ada salah satu objek Yang belum melakui PR PR banget buat kita berdua Dan buat omah properti PR Dan Terserang Sedikit agak Pesimis Tapi enggak boleh pesimis Tapi emang tak akuin Agak sedikit pesimis Karena Yang Yang kita hadapi Bukan kompetitor Sesama pemain properti Tapi Justru malah lingkungan Ya kan Tapi aku Aku enggak mau menyalahkan lingkungan Ya kita ya Tapi sebenarnya itu Nah Apakah ada faktor X Selain lingkungan Yang membuat objek itu Enggak laku Ini contoh Bisa terjadi di Di objek-objek yang lain Apakah Manoversi Bang Ujang nih Yang selama ini kita percaya Di omah properti Bagian analisis Semoga masih sekarang ya Jadi Kita selalu mempunyai Bahan pertimbangan Bahan pertimbangan Dari Segi X X X Ini objek Yang kita bahas tadi Itu apakah Ada faktor X Itu Yang membuat Jadi Tidak laku-laku Menurut saya sih Cuman raya tarik Oke Jadi dari tampilan rumah itu Membuat Konsumen itu berpikir Untuk renovasinya Kelampu banyak Itu salah satu Yang paling berpengaruh Loh Bukannya harganya sudah Diturunkan Nah Iya Kalau harga pun diturunkan Kalau melihat bentuk begitu kan Renovasinya bisa Bisa menghabiskan biaya yang Selatuk berusaha Itu Paling tidak 50 juta Selesai loh Yang depan itu Fasad depan itu Iya Tapi tetap 50 juta itu uang Untuk harga tinggi itu Yang menjadi tinggi Menjadi tinggi ya Oh Oke Berarti Yang secara Logik Itu seperti itu ya Non-logik Non-logiknya itu Gak pernah dijawab dia Gak sebenarnya Sebenarnya arahan saya adalah Mengarah Kalau dulu Beliau ini Paling hobi banget Untuk mengurus Itu Gak-gak Gak-gak Jadi Kita percaya Kok dalam sebuah obyek perumahan Atau obyek rumah second Yang kita jual itu Non-logiknya itu selalu ada Dan beliau lah Orang yang selalu mengontrol Mengingatkan ke kita Bahwa Tujuannya adalah satu Kita membersihkannya Bukan untuk Apa namanya Cari Main-mainan Tapi Tujuannya adalah Membersihkan obyek tersebut Biar obyek itu Terjual dengan Lancar Dan Kita jual Dengan keinginan Iya Terus kita bayaran Oke bang Sementara itu aja Simple Ngobrol Ini Saya tak ngobrol offline Karena Lama banget Kita gak ketemu Berapa bulan ya Kita gak ketemu 4 bulan 5 bulanan Iya 4-5 bulan Padahal dulu Setiap hari Setiap hari bareng Kebetulan kita punya Kesibukan masing-masing Dan Kita masih punya Satu juga Si Gawir Kapan-kapan kita Gawir Jadi Iya Kita kangen sama Mas Wira Nanti Mas Wira Nonton dia Jadi Nanti kita akan Main ke tempatnya Mas Wira Kita tunggu waktu yang tepat Tunggu omah properti Gabung kembali Tunggu gebrakan Dari omah properti Oke gitu aja Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah subscribe Jangan lupa Channel ini membahas Tentang Perkembangan Informasi properti Yang ada di Jogja Maupun di Jawa Tengah Maupun di tempat lain Oke gitu aja Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih ini ada Bang Ujang Sampai ketemu lagi See you next Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax